Halo gamers, bersama saya, saya main game Bleach Store Reaper ya Review kali ini saya mau menamatkan yang ini nih, Ultimate Showdown Ini kayak lift class pvp gitu ya guys ya Disini itu sudah 16 win streak, saya ini by the way Kayaknya itu perlunya 18 kali aja Nah bang, ini saya udah minggu ketiga ya by the way Pake heronya tuh ambilnya yang mana aja sih bang, saya kesulitan Nah, saya akan coba kasih sedikit gambaran ya untuk yang meta sekarang itu ya guys ya Dan mungkin beberapa masukan info katanya si next banner, limited banner itu adalah Si Sun Tzu Koryo Raku, jadi kalian harus wajib juga simpen kalian punya diamond ya Kalau kalian mau dapetin si Sun Tzu Koryo Raku guys Seperti itu, ada 10 kemarin Kalau ngegas dia tuh 55 bisa, berarti 65 ya Masih kurangnya 35 guys, waduh Pake 3000 diamond boncos juga ya 35, 3000 diamond berarti 9000 udah Itu baru dapet 30 Waduh, 12 ribuan cuy Ini kok lama ya anjay, ini kok lama lo cancel aja lo match lagi guys Biasanya abis itu gak lama dapet, nah kayak gitu ya Oke, nah ini first move nya nih dia nih, si Kata nih ya Ini ada disini ada beberapa hero ya Ada si Yushiro, ada si ini Nah ini sih yang menurutku sih ini wajib ya Ini wajib, ini Sun Tzu Koryo Raku ini juga wajib Mungkin dia ambil ini Kita, kalau gitu kita ambil ini Sama kita ambil Sun Tzu Koryo Raku dulu, apa ini dulu ya Dia ada ini nih Kayaknya lebih butuh ini ya, apa ini dah Inilah guys, let's go Kayaknya dia akan ambil Yushiro ya Kalau dia ambil Yushiro, gue akan ambil Ise Supaya dia gak bisa jalan ya tentunya Yang siapa, atau dia ambil 2 ini kah Ichigo sama Biakuya Oke Kalau gitu kita, wah Biakuya ini akan Biakuya ini akan demiknya sakit guys Kita ambil ini lah ya Kalau gitu kita amanin dulu aja guys Kita amanin dulu ya Sebenernya kalian ambil semua SSR Plus itu gak jaminan menang ya Karena ini Biakuya Ini sakit banget coy Demiknya ke lini black bike lain kayak lain Jadi gue pasti taruhnya di depan ya Yang ini, ini beginian gue taruh di depan nih Biar gak mati muda guys Tapi di lini depannya dia bisa gak bacok Gue pake si Mata satu, ini repot juga nih ya Cukup pinter nih orang ya Tapi kita coba liat aja guys Kita coba liat saja guys ya Oke, dia ambilnya Rangi Uh Rangi guys, dia ambilnya ya Pinter nih orang nih ya Kita ambil Ise Sama kita ambil ini ya Ini buat apa bang? Buat seksi charmnya nih dia nih Nah ini kita taruh Ini Kena DMK Biakuya Kena disarm Ini aja lah ya Ini aja guys Eh Ini mesti depan sih Ini tapi mati nanti ya Kena disarm Gini dah ya Ise-nya sih bakal mati muda sih Sudah gini dah Gini dah guys Kita coba ya Kita coba nih Zaraki Kempachi ini juga sakit ya Kalau dia ultimate Dia berhasil bunuh musuh Dia bisa langsung jalan lagi Dan ultimate pertama itu gak pake mana cuy Top Ini juga cukup top tier nih ya Cuman menurut gue si top tier sekarang sih Masih si Sun Shugoraku sih Oke kata Siapa duluan yang jalan nih Seksi charm Oke nice Dia belum bisa ulti Gue bisa ulti langsung ya Pake ini Semoga aja kena Kena freeze ya Semoga ya kita tes Kena freeze dong please Boom Oke yang bagian belakangnya Kena freeze Nice Dia langsung ulti guys Soifon Uh langsung mati Anjir dari HP Ya tadi udah gak penuh sih By the way HPnya Udah kita bunuh dia lah ya Kita gebuk Nah ini kita bisa Kita kasih racun nih guys Jadi Healing musuhnya itu Sedikit Jadi kredius gitu ya Dia akan mengeheal disini nih Kita diemin aja Kita tetep fokus ke si Si Kenpachi nih ya Zaraki Kenpachi Kita bunuh dulu guys Oke dia hajar si Kyoraku So far sih aman ya Belakangnya dia udah kena Peku Heal Oke heal Uh healnya dalam juga Boss Q Matiin dulu nih Zaraki Kenpachi nya nih Oke dia combo juga Ini Ini udah mau mati ya Gebuk biasa aja Kita kasih poison lagi guys Kita stacking poisonnya guys Ini Mayuri nih hero endgame ya Kalian wajib banget Dapetin dia juga sih anjay Nah ini kita ngegas sih Ini aja guys Kasih ini dulu Oke kasih bleed dulu guys Biar tambah bonyok ya Ini sih seharusnya sih menang mutlak sih guys ya Seharusnya menang mutlak guys Mati Oke biar kuya Kita ngehajar Ini gebuk depan Mau gak mau Boom Ini kita hajar Biya kuya Oke kita hajar ya Ini random sih Gak tau kena siapa nih Oke kena si Ishin Oke naisu Mati Kita hajar ini aja Biya kuya nya guys Oke biya kuya nya gak mati nih Biya kuya nya bisa ulti nih seharusnya Tapi Ya udah satu lawan rame-rame gini Gak mungkin menang juga sih dia Uh pedes damage nya guys Pedes damage nya itu akan di round pertama ya Di round pertama saja damage nya dia pedes ya Begitu damage yang udah kesekian udah gak terlalu pedes-pedes banget Jadi lu kalo ambil biya kuya Kayaknya wajib ambil Issei juga guys Seperti itu ya Nah ini kayaknya yang terakhir nih Ayo let's go 18 win streak harusnya dapet hadiah semuanya nih Jadi pemilihan karakternya tuh seperti itu ya Kalian wajib Ambil kalian matching-matchingin Kalo misalnya kalian Oh gua kalo musuhnya dapet si Dapet si bocil Bocil sub-zero repot juga nih Kalian ambil aja Bocil sub-zero nya ya Seperti itu nih Lawan Andokyo Oke Yang first move gua jalan Disini ada siapa aja Gua ambilin dulu ya Mayuri tuh kayak wajib loh anjir Gila sih Kecuali musuhnya itu Kecuali disini ada Unohana nih ya Itu lain cerita guys Karena Unohana itu bisa ngedebuff poison nya Itu yang cukup repot Ini Soifon Oke let's go Ada si Kyoraku nih agak merepotkan nih Kyorakunya mesti cepet kita bunuh dulu ya Oke abis ini dia ambil apa Gua akan ambil Yuroichi Gua mungkin akan ambil ini juga nih Ini hero juga cukup bagus ya Isin juga nih lumayan lah ya Walaupun gak bagus-bagus banget Tapi ya not bad lah not bad Isin diambil Tosen diambil Oke gua akan ambil Ini dan Ini ya Ini untuk seksi charm ya Ngurangin damage ke male hero guys Dia akan hajar siapa dulu nih Gua akan ambil ini nih kayaknya nih ya Ini atau IC ya Kayaknya IC ya Biar gua punya si Ini bisa langsung jalan Bisa langsung ultimate guys Kita coba aja guys Dia ini serangannya back attack semua ya Biakuya back attack tuh Ini juga back attack Kita ambil si IC deh ya Biar bisa jalan guys Nah kita taruh di belakang ini Jangan yang Kalian punya demager-demager goy Mati mudah punya soalnya bakalan ya Mayuri 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 belakang deh guys Mayuri belakang guys Ini melawan kodrat nih ya Defannya kita masukin ke belakang Attacknya kita masukin di front line guys Kita coba aja guys ya Let's go Semoga gua jalan duluan ya Semoga gua jalan duluan Terus gua ultimate pake si Aizen ini bisa ngeslip musuhnya guys Kita lihat aja tapi ya Apa yang terjadi Andokyo Nah ini kita bisa bunuh si ininya dulu nih Oke dia dulu jalan Oke kita gebukin ini dulu Ya ini bisa langsung jalan nih Ayo let's go Please kena slip Let's go Slip Berapa yang kena slip Satu Dua Tiga Oke yang bagian depannya kena slip ya Ini ngamong-ngamong kan kita bunuh aja ya Kita bunuh aja guys Yang ini guys Ini kita ultimate Biakuyanya guys Semoga kena biakuyanya ya Semoga Hope so Wah kena biakuyanya Nice Very nice Ini kita gebuk si Ini aja guys Ya Sip Oke dia langsung ultimate Nah ini dia ngajar bagian belakang ya Uh pedes gengs Dia fokus ke soyphone gue dulu guys Dia mau bunuh soyphone gue ya Oke hampir mati soyphonenya Ini kita kasih lagi guys Mati gak Oke mati Ini kita gebuk biasa ke si Kyoraku dulu Semoga silence Nice Kita kasih slip lagi guys Let's go Aizen One man show ya Kena slip lagi nih Dua nih Lumayan Nah ini kita tinggal hajarin sih Oh ini kena slip juga Ya kalau gitu kita hajar ini aja guys Ceprot Kita hajar lagi guys Ceprot Ceprot Oke Ditonjok Waduh Sakit Ini kita kasih kombo aja guys Set 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 Hampir mati Ini tampol Tetap si ini ya Ini 25 60 Aman Kita hajar aja si Kyoraku nya guys Buk Oke langsung mati guys Tanpa berlama-lama Ini juga langsung mati sih Bagian depannya Kena silence Nice Kita kena slip Ini kena slip Kita tinggal buntosannya guys Udah Bum Bum Mati Gebuk biasa Mau gak mau ya Dia gebuk lagi Boom Nah ini aizen kita Kalau ultimate Kalau gebuk biasa juga Musuhnya udah pasti slip Belum Ternyata guys Ternyata belum Sekali lagi kayaknya ya Apa udah dapet Oh belum Sekali lagi kayaknya guys Let's go Knockout itu 117 Per 120 Apa 2 kali lagi Apa 3 kali lagi Gak tau kita coba First move lagi Gak ada Unohana Tetap kita ambil si Mayuri ya guys ya Dari server 100 nih Kita dari server 10 Dia 10 kali lipatnya Gue nih Server ini main di Hari keberapa nih Nah dia ambil Biakuya lagi Kita ambil ini lagi guys Sama ambil Soifon lagi ya Oke let's go Kita ambil Soifon lagi cuy Siapa dia nih Kita pengen ambil Isse sih Kita pengen ambil Isse nih Yuroichi juga lumayan ya Buat kebantai Aduh diambil Yuroichinya Lo sama dia lo Yuroichinya Diambil Berarti Ini Nama sih Isse dulu dah Amanin Ini ngegas ke belakang Ini ngegas ke belakang Tapi di depan juga ada Yuroichi Ribet nih Kalo kayak gini nih guys Kita liat aja ya Dia ambil beginian Kita ambil ini lah Oke Di serangan belakang Biakuya nya akan Ngehajar ke belakang Di zarm Tapi depan dikebuk Yuroichi mati Kayaknya gini lah ya Nah gini lah Kita liat aja ya Kita liat guys Bisa menang kan nih Ini gue gak yakin menang sih Jujur aja Tapi tergantung hoki lagi Tergantung hoki lagi ya Tosen Biakuya nya disini Oke Isin disini Ini taro disini Nah ini nih Cukup repot Ini juga repot nih Ini taro di Ini sakit guys ya Si Rangie Abara ini nih Oke Cherry Blossom Dia gebuk siapa nih Gebuk siapa Oh dia gebuk ini Langsung Let's go Sleep please Let's go Oke Tosen nya kena sleep Kita mungkin Bunuh ini dulu ya Oke aman Kita sikat lagi guys Hmm Mam Ini mati Oke ini mati Matiin dulu Ini Hajar sih Ini dulu aja guys Nah ini sakit nih ya Serotnya kalau musuhnya tanker Sakit banget guys Asli No Sudah pada bonyok Nah ini kalau dia bunuh Gue punya ini nih Yang hero SR ini nih Dia bunuh ini nih Lumayan guys Akan dapet satu shield ya Untuk satu hero gue Oke Uh diajar terus coy Mayuri gue coy Let's go Sleep lagi Nice Kena sleep Dua di belakangnya Kena sleep Kita hajar Kita hajar Yor aku dulu deh Oke dia hajar siapa nih Soifon nih Jangan-jangan Oh ini aman Hmm Ini aja guys Biar kuya nya mati dulu ya Oke nice Sisa dua Let's go Ini Ini ulti gak usah lah Biasa aja guys Oke Kita 35 Tidurin aja Set Tidur Ini nge-stun ya Kalau gak salah ya Stuning 30 Stun deh Biar dia gak jalan ya Semoga kena stun Oke kena stun Ke book Aduh tipis Gak mati lagi guys Dia ulti pasti Gue punya rukiya mati It's okay Ini Kita beri ini aja guys Ya Kena stun Stun lagi guys Kita stun lagi guys Oke Bisa kita kerjain cuy Bisa kita kerjain musuhnya cuy Ini udah pasti menang Multi Selesai Bang 19 Claim Nah Jadi 19 kali win ya Kalian wajib ya Jadi cara mainnya kayak gitu cuy Gak terpatok sama Kalau defense Mesti taruh depan Attacker Nah lu Sesuaiin sama hero-hero musuh Kalau musuhnya kayak tadi gitu Attacker taruh belakang Ya lu akan mati sendiri Sama si sunshikyo rakunya guys Seperti itu ya Oke deh mesti gitu aja guys Di video kali ini guys Semoga berfasal Semoga informatif Jangan lu bisa playin sama komen Feel free juga Mau join discord Link ada deskripsi Dan juga lonceng lokasi nya Supaya kalian lihat Informasi per game ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao Bye 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 bye